Terima kasih. Dalam rangka kita membangun kota IKN, kota negara Nusantara yang tidak hanya layak huni, tapi juga lovable, dicintai. Dan kami ingin agar di tahun 2024 nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh dan juga membuat kota itu memang menjadi kota yang layak huni. Untuk itu maka sekarang ini kami sedang mempersiapkan, tadi tiga hal yang disiapkan dan diputuskan dalam rapat internal Kabinet, yaitu yang pertama adalah menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah untuk insentif bagi pelaku usaha yang akan berusaha di IKN Nusantara. Jadi ada beberapa insentif fiskal dan non-fiskal yang memang kita rancang bersama-sama dengan Kementerian Investasi dan PKPM, serta juga tim Interdep dari Keuangan, dari Bapak Penas, dan dari Kementerian lain yang terkait, untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya, tentu akan bermanfaat buat semua pihak, mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri. Yang kedua, kita juga mempersiapkan badan usaha milik otorita. Jadi kemarin pada waktu kita melakukan sosialisasi tentang peluang investasi dengan KADIN, bersama-sama dengan KADIN, kami menerima banyak masukan. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kelincahan atau agility dari otorita IKN ini dapat diwujudkan kalau kita memiliki satu badan usaha milik otorita yang nanti akan menangani aspek-aspek pengusahaan. Jadi pengusahaan di dalam IKN Nusantara itu nanti akan ditangani oleh badan usaha milik otorita, yang nantinya tentu akan berpartner, melakukan deal-deal, melakukan strukturisasi ataupun financial engineering bersama-sama dengan para investor dan pelaku usaha lainnya dengan harapan agar ini dapat tercipta suatu iklim usaha yang sangat baik dan juga keberlanjutannya. Jadi sustainability dan investment-nya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya. Jadi dua itu nanti akan melengkapi, yang pertama adalah RPP investasi, peraturan-peraturan investasi khusus insentif di IKN dan yang kedua adalah badan usaha milik otorita yang akan menjadi badan usaha yang akan melakukan kepengusahaan di IKN Nusantara. Dan tadi yang terakhir, yang ketiga untuk melakukan keberlanjutan dari kemarin yang sudah dilakukan sosialisasi peluang investasi yang dilakukan bersama Kadin, maka kami di otorita IKN nanti juga bersama Kadin akan melaksanakan jajak papsar, market sounding yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Jadi mudah-mudahan pada pertengahan Oktober ini kita akan lakukan itu dengan mengundang para potensial investor dan kita akan melakukan dialog, satu forum yang saya kira ditunggu oleh banyak pihak untuk mengetahui seberapa jauh kita nanti sudah mempersiapkan, apa-apa yang harus kita bangun, apa-apa yang kita harus upayakan agar iklim usaha, iklim investasi, dan kemudian juga yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan, sehingga nanti kita memiliki kota yang benar-benar green, smart, inklusif, resilient, dan paling penting sustainable ke depannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih.